Halo teman-teman, kembali bersama saya Joel Christian Udah kali ini saya akan membahas mengenai Rectangle Tool Jadi Rectangle Tool adalah tools yang digunakan untuk membuat persegi panjang atau persegi Oke, sebelum kita membahas itu, kita bahas dulu mengenai AXIS AXIS tool adalah tiga warna yang ada di pojok kiri pada tampilan SketchUp kalian Rada ini untuk menandakan arah saat kita menggerakkan atau membuat suatu benda Jadi yang berwarna hijau ini akan menunjukkan arah atas dan bawah Yang warna hijau akan menunjukkan arah maju dan mundur Yang warna merah akan menunjukkan arah kiri dan kanan Oke, untuk membuat Rectangle Tool, kita bisa klik di bagian sini atau di bagian atas Kemudian kita bisa melakukannya di titik tengah AXIS ini Kita tinggal drag Bisa kemana aja ya Dragnya Setelah itu kita klik lagi Nah, ini sudah jadi sebuah persegi panjang Kemudian jika kita ingin membuat persegi panjang lain Kita bisa langsung membuatnya Nah, titik ini bernama SnapPoint Jadi jika kita ingin membuat suatu benda berimpitan Misalkan ingin di pojok atau di tengah benda tersebut Maka kita bisa melakukannya dengan SnapPoint Misalkan kita ingin membuat persegi panjang di ujung kiri dari persegi yang sudah ada Maka kita bisa dekatkan dan SnapPoint itu akan muncul Kemudian kita klik dan buat Gitu juga jika kita ingin melakukannya dari tengah Kita bisa mendekat ke titik tengah Dan akan muncul tulisan Midpoint Yaitu adalah titik tengah ini Kita bisa buat langsung ya Nah, namun jika membuat seperti ini Rectangle kita tidak akan memiliki angka yang pasti Oleh sebab itu Kita bisa menggunakan measurement yang ada di pojok kanan bawah Sebagai patokan kita untuk melihat angka Jadi jika kita membuat sebuah benda Maka angkanya akan muncul di bagian measurement Nah, seperti ini ya Di pojok kanan bawah terlihat angkanya Agar bisa memiliki angka yang pasti Kita harus mengetik dimensinya Misalkan kita ingin membuat benda Di ukuran 3x4 meter Maka kita ketik 3000 Titik koma 4000 Nah, maka benda akan Ukurannya pas ya Di 3000 ada di 4000 Untuk membuktikannya Kita bisa melakukannya dengan menggunakan tombol T Tombol T itu adalah measurement ya Kita klik dua titik untuk melihat Berapa panjangnya Nah, 4000 Lalu berikutnya 3000 Oke, jadi seperti itu ya Cara melakukannya Oke, sampai disini dulu Video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Dan juga Sampai jumpa di video-video berikutnya